Halo guys, ketemu lagi bareng kepet di channel kepetcah Kali kepet mau lanjutin game stigmatized property Kemarin kepet udah ngedapetin 2 kertas lagi Jadi masih ada 3 kertas yang kepet belum dapetin Dan di lubang yang satu ini Di lubang di dinding ini tiba-tiba ada darah Kemarin kita udah liat apa yang ada di balik dinding itu Nah, sekarang kepet mau lanjutin lagi Game stigmatized property Oke guys, jadi kemarin kan kepet udah naruh ada tangga kecil di situ Kepet udah ngusir gagaknya dan ngambil kertasnya Nah, karena pintu yang ini nggak bisa dibuka Jadi menurut kepet ini kita bisa masuk lewat sini Masuk ke jendela situ Dan bisa mungkin ngebuka pintunya dari dalam Jadi langsung aja kita coba ya Nah, ya Ayo, masuk Naik Climb through the window, yes Oke, dapet Tapi bisa dibuka dulu nggak? Ah Bisa, oke Kamar mandinya dua ya guys ya Di satu rumah Di satu apartemen Kamar mandinya dua Oke Ini kamar mandi basah Ini kamar mandi kering ya Ini nggak bisa dipakai buat mandi nih Oke Kenapa bisa kekunci dari dalam? Oke Kita lanjutin dulu ceritanya ya 8 April Mama saya dateng lagi ke kamar saya Saya udah bilang kalau dia nggak perlu dateng lagi Tapi Saya pikir dia lagi berantem sama Si papa Jadi Dia itu pasif agresif Sifat pasif agresifnya mama saya Membuat saya harus nanyain Gimana kabar papa Dan dia menolak buat Ngomongin tentang itu Dan dia cuma duduk Giem aja Saya belum pernah melihat dia seperti ini Dia biasanya bakal Ngasih Semiman palsu Dan Di wajah dia Setiap setelah Berantem Saya bakal Notice Tapi Ini Beda Kali ini tuh beda Satu jam Kemudian Dia Mulai Balik ke Dirinya Yang sebelumnya Yang Biasanya Waktu Saya Bilang Apakah saya bisa Ngundang Teman lama saya Namanya saya Kak Terus Dia langsung Ngasih senyuman Paling lebar Dan Menyetujuinya Mama saya Sangat Khawatir Kalau saya Bener-bener tinggal sendirian Saya Cuman ada Mira Di otak saya Tapi Senyuman itu Mata dia Tidak tersenyum Oke Venus reading Yes Oke Kita lanjut lagi Cari Itu Darahnya Oh Kaget Ambience-nya Nih Gak enak Bawa Oh Oh Iya Tadi Di bawah Ada suara Pintu Dibuka Coba Ke bawah Kita Coba Eh Itu masih ada Mobil mamanya Loh Eh Apa ini Duit Duit Kurang 10 Yen Lagi Ini apa Ini apa Tali Rente Anjing Ini Itu Nggak bisa Duka Oke Sekarang Kita harus Cari Kunci Mobil Ya Kunci Mobil Kunci Mobil Kunci Mobil Bisa Kunci Mobil Kunci Oh Serain lagi Oke Doa Lagi Rajin Berdoa Ya Cepet Gatau sih Gunanya Apa Tapi Gapapa Lai Wap Isi om Wap Gak Bener Nih Gak Bener Nih Lari 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 Setan Masih Sempet Sempet Masuk Buat Nambil Duit Luar Biasa Luar Biasa Ini Cewek Sekarang Kita Beli Defending Mesin Gila Gak Nyadar Kalo Itu Kebuka Loh Kepet Pikir Ketutup Makanya Kepet Mau Coba Ngetuk Tiba Tiba Masuk Dung Oh Ngeting Aleman Kenang 9 April Akhirnya saya bisa bicara dengan Mira hari ini Wah hari ini sangat hebat Sangat bagus Kecuali ada satu Mama udah Menghilang ketika saya Bangun Tapi mobilnya masih Terparkir disini Dan yang aneh Dia pergi tanpa ngomong Apapun Saya harap Papa Menjemput dia Atau Yang lain Karena mobilnya masih disini Saya mengajak saya ke hari ini Dan dia bakal Dateng Besok Saya harap Ini bisa membuat dia Happy lagi Membuat mamanya happy ya Oke Yang terakhir Kertasnya ada dimana ya Ini udah kebeli semua Tinggal Kertas yang terakhir ya Ini mouse-nya Oh yang terakhir Pasti ada di Mobil mamanya Kunci mobilnya Mestinya bakalan Anda di Kamar Ini Kursornya Kenapa gak mau hilang Saatnya kita cari Kunci Mobil Kunci Mobil Mana kunci mobil Kunci mobil Mesin di dalam rumah Dengar Kok gak ada ya Oke Jadi tadi Kita search sedikit Tentang judulnya Stigmatized property Jadi Artinya itu Ini Rumah Property Yang Orang-orang Sekitar Menganggapnya Ada cap Jelek Gitu Cuman Jeleknya Kayak gimana Kepet juga Masih gak ngerti Karena itu Mesti tahu dulu Ceritanya itu Tentang apa Ini kuncinya Bener dong Kuncinya tergeletak Di Jalanan Kayak gitu Wow Luar biasa Oke Bisa ada Kertas disini ya Luar biasa Oke Tutup lagi Tutup Biar gak Di Ambil orang Mau benar Gak mau tutup Oke Oke Informasi yang kita Dapetin Kalau Kita ini Ngejalanin Yang namanya Sayaka Ini Lembaran Terakhir Wait What Kenapa Kacanya Jadi ada Disini Kenapa Kursinya Jadi di atas Kenapa Di kaca Pintunya Nutup Oke Ini Halaman Terakhir Di Di Diarinya Let's Read it Lah Tidak ada Jalan Keluar Apa Maksud Oke Saatnya pulang Ya Pintunya Ketutup Sendiri Oke Sepertinya Ini Game Baru Dimulai Oke Guys Kepat Mau Coba Keluar Itu tadi Tadinya Pintunya Itu Kebuka Tapi sekarang Ketutup Oke Kekunci Dong Bagus Banget Oke Kita liat Dari Lubang Shit What What ah menambalin banget oh gila kaget lo Mestinya gimana ya Gila sih Kepet udah Yakin sih Itu tuh bakal ada sesuatu disitu Tapi Kepet gak nyangka kalo bakal Dikagetin kayak gitu ya Oke guys Kepet bakal coba Cari tau dulu Ini emang endingnya Sampai situ aja apa Masih ada lanjutannya soalnya kalo endingnya sampe situ Itu berarti game nya pendek banget loh Oke guys Buat video kalian sampe disini dulu Thank you for watching don't forget to leave like Don't forget to leave comment don't forget to share Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe Thank you for watching and see you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax